Sikap Redaksi Madinah Dalam Sepekat Pekada Serentak Desember ini akan bergulir, mendeling Natal, salah satu daerah yang turut serta mengikuti pilkada ini. Dalam beberapa waktu kebelakang, bakal calon bupati dan wakil bupati sudah bergeria membangun komunikasi politik baik dengan partai maupun konstituen. Tiga pasangan calon dipastikan telah memenuhi syarat dukungan minimal kursi partai. Namun, lambatnya langkah partai Gerindra sebagai pemenang pemilu tahun lalu di Mandeling Natal menimbulkan pertanyaan besar. Sikap Redaksi Minggu ini kami hadirkan dengan tema Menanti Langkah Gerindra pada Pilkada Madinah 2020 Sampai hari ini sudah ada tiga calon yang dipastikan akan mengikuti gelaran Pilkada Madinah tahun 2020 ini. Kepastian itu diperoleh setelah ketika pasangan memenuhi syarat dukungan minimal partai atau koalisi partai yakni 20% dari kursi DPRD. Pasangan Dahlan Aswit telah dikukuhkan sebagai calon bupati dari koalisi partai Golkar dan P3. Golkar memiliki keterwakilan 5 kursi, sementara P3 ada 2 kursi. Praktis hanya butuh 1 kursi lagi. Namun, dari pengakuan sekretaris partai Golkar Mandeling Natal Erwin Ependi Nasution, Pasangan ini sudah memenuhi syarat minimal 8 kursi DPRD. Hanya saja masih menunggu deklarasi partai pengusung lainnya. Sedangkan Wakil Bupati Mandeling Natal Aktif Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution, yang berpasangan dengan Atika Azmi Utami Nasution sudah terlebih dahulu mendapatkan perahu adalah PKB dan PKS yang mengusung dan sudah mendeklarasikan dukungan kepada calon ini. Partai Pimpinan Gus Ami, PKB, dan Partai Pimpinan Sohibul Eman, PKS masing-masing memiliki keterwakilan 4 kursi di DPRD Mandeling Natal. Pasangan ketiga yang sudah dipastikan bisa mengikuti pakelaran ini adalah pasangan Muhammad Sobat Nasution dengan Insinyur Zubair Lubis. Pasangan ini mendapat kepastian dukungan dari Partai Demokrat yang memiliki keterwakilan 5 kursi dan Partai Amanat Nasional dengan 3 kursi. Meski ketiga pasangan telah memenuhi syarat minimal, tidak tertutup kemungkinan pasangan calon baru dan partai lain akan turut serta. Terlebih, partai dengan keterwakilan kursi yang sedikit, semisal PKPI, PDIP, Partai Nasdem, atau berkarya yang hanya memiliki satu kursi di DPRD. Yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah Partai Pemenang Pemilu 2019 di Mandeling Natal. Partai Gerindra, Partai Besutan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini belum menentukan arah dukungan sehingga muncul gonjang ganjing di tengah masyarakat. Benjang ganjing itu berupa prediksi arah dukungan dan anomali Partai Pemenang. Sangat aneh memang, Partai Pemenang ini seperti tidak dilirik oleh pasangan calon. Padahal ketika partai ini membuka penjaringan bacalon bupati dan wakil bupati, banyak bacalon yang merebut mendaftar. Bahkan, Ketua Partai Golkar Mandeling Natal, Aswin Parinduri, yang saat itu masih berstatus bacalon bupati, turut serta mengambil formulir pendaftaran di Partai Gerindra. Dari informasi terakhir yang diperoleh media, Ketua Partai Gerindra Mandeling Natal Erwin Ependi Lubis menyampaikan Gerindra Madinah masih menunggu keputusan DPP terkait bacalon yang akan diusung pada Pilkada Madinah tahun ini. Ada tiga nama yang masuk dalam radar Gerindra, yakni Jakbar Sukhairi Nasution, Sobat Nasution, dan Husein Nasution. Keterlambatan dukungan Gerindra memunculkan persepsi yang tidak elok. Masyarakat sudah paham bahwa dalam penentuan bacalon diperlukan lobby-lobby politik, Baik itu terkait kebijakan politik atau perjanjian politik ketika bacalon yang diusung menjadi pemenang. Ada yang menyebut perjanjian politik belum kerealisasi, sehingga Gerindra belum mengeluarkan rekomendasi. Masalahnya, sudah ada tiga pasangan yang telah lolos syarat minimal dan bisa dipastikan posisi Gerindra akan berkurang geregetnya di koalisi yang terbentuk. Gerindra akan terlihat seperti partai pelengkap saja. Yang artinya, power politik Gerindra terhadap pacalon juga akan lemah. Tentu ini tidak baik bagi internal partai Gerindra. Tujuh kursi milik Gerindra masih memungkinkan mengusung pasangan lain. Di luar yang tiga itu, praktis hanya butuh satu kursi lagi untuk memenuhi syarat minimal dukungan. Sementara kursi yang tersisa masih ada sembilan kursi lagi. Dengan asumsi, pasangan Dahlan Aswin telah mendapatkan satu kursi tambahan dari partai yang memiliki keterwakilan satu kursi di DPRD Mandelik Natal. Ada pun kursi yang masih tersedia itu, yakni Hanura empat kursi, Perindo dua kursi, Nasdem, PDIP, PKPI, dan berkarya masing-masing satu kursi. Banyak muncul prediksi bahwa Gerindra akan merapat kepada pasangan Sobwat Beir. Mengingat kedekatan Prabowo Subianto, Edi Rahmayadi, dan Sobwat Nasution sendiri yang sama-sama berlatar belakang TNI Angkatan Darat. Tidak sedikit pula yang berkeyakinan, Gerindra akan bergabung dengan PKB dan PKS untuk memenangkan suka. Apalagi pasangan ini tentu perlu partai yang universal. Mengingat PKB dan PKS cenderung melekat pada golongan muslim. Keperadaan Gerindra diakini akan mendongkar suara suka di daerah yang tidak terjangkau keduanya. Pasangan Dahlan Aswin juga diprediksi bisa saja didukung Gerindra. Apalagi Ketua Gerindra adalah Ketua DPRD Mandeling Natal. Kolaborasi antara Bupati dan Ketua DPRD diakini akan menghasilkan kepemimpinan yang memajukan Mandeling Natal. Namun, sebagian kalangan justru yakin Gerindra akan memunculkan pasangan lain dengan alasan posisi Gerindra sebagai partai pemenang akan sangat risikan jika hanya menjadi partai pelengkap saja untuk koalisi yang telah menentukan dukungan. Dengan masih ada 2-3 bakal calon pasangan yang berpotensial, bukan tidak mungkin Gerindra akan membuat poros baru. Idris Imran, yang sempat terganjal persyaratan lewat jalur independen, bisa menjadi opsi atau kepiawayan Huzain Nasution memilih wakil yang potensial, bukan tak mungkin memaksa Gerindra mendukungnya. Tanpa menampikan partai lain yang belum mendeklarasikan dukungan, langkah Gerindra memang yang paling menarik untuk ditunggu. Namun, di atas itu semua yang terpenting adalah kejelian partai dalam mengusung bakalon demi kepentingan dan kemasalahan konstituen. Tidak ada gunanya bakalon saling sikut memikat partai jika ujungnya rakyat justru terabaikan. Siapa saja nantinya yang maju dalam pesta demokrasi ini harus mampu menjaga keutuhan dan kehangatan komunikasi masyarakat. Jangan sampai ada pertikaian hanya karena beda pilihan. Siapa saja yang terpilih tentunya memikul beban dan tanggung jawab besar yang tidak bisa diabaikan. Memajukan Mandeling Natal dari segala sisi. Demikian, sikap redaksi minggu ini menyikapi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat Mandeling Natal. Sampai jumpa di sikap redaksi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap Redaksi Madinah dalam sepekan.